Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Progres proyek Raptor Cepat Jakarta Bandung pada tanggal 15 Oktober 2022 Sudah menyisakan 3 buah boxkinder lagi Dan disini saya penasaran dengan pemasangan boxkinder Yang biasanya kita lihat hanya ditarik, diangkat, lalu diturunkan Lalu sebenarnya seperti apa pemasangan boxkinder Kita akan melihat lebih dekat lagi Untuk progres dari pemasangan kinder di jematan layang ke-24 arah Bandung Ini adalah proses yang kedua Dimana tadi yang pertama adalah pemasangan hoistkrain yang pertama Dan selanjutnya ini penarikan boxkinder oleh kometo transporter Tepat sekali, ternyata penarikan boxkinder ini dilakukan oleh kometo transporter Kita lihat lebih dekat lagi Di antara punggung kometo transporter Di bawah boxkinder terdapat sebuah palet girder Yaitu sebuah trolley yang bisa bergerak Seperti ini Sebelumnya saya mengira jika girder boxkinder ini ditarik oleh mesin launcher Tetapi ternyata boxkinder yang berada di atas kometo transporter Itu ditarik oleh kometo transporter Ada tali seling baja di bawahnya Untuk menarik boxkinder hingga ke sekitar 70% dari pemasangan boxkinder oleh girder launcher Nampak di atas ini yang berwarna biru adalah hoistkrain yang pertama Yang dimiliki oleh girder launcher Dan ini bertugas hanya mengangkat boxkinder Selanjutnya Gider ini didorong oleh kometo transporter Kita lihat lebih dekat lagi Nampak di sini roda trolley bergerak Berputar Dan ini ada tali seling mungkin untuk bisa menarik ke arah depan Jadi ini bisa bergerak dua arah Bisa ke depan dan bisa ke belakang Sobat youtube dimanapun anda berada Ternyata hoistkrain ini tidak hanya dimiliki oleh mesin launcher Untuk pemasangan boxkinder Kometo transporter pun juga memiliki hoistkrain yang berbentuk seperti trolley yang bisa bergerak yang ditarik oleh seling baja untuk menarik girder dari atas bumbung kometo hingga ke seling atau ke tali hoistkrain yang kedua pada girder launcher Kita coba perhatikan pada bagian boxkinder ke arah sebelah kanan untuk pemasangan Ini nampak sedikit terangkat ya Jadi sedikit nampak nanjak Itu dikarenakan hoistkrain dari girder launcher mengangkat boxkinder Sementara kometo transporter mendorong girder Hingga sampai hoistkrain yang kedua Ini adalah ruang operator Yang kemarin menanyakan dimana ruang operator Mungkin disini tempatnya ya Kurang lebih seperti ini Dan ini sebentar lagi sampai di bawah hoistkrain Gear the launcher yang kedua Sudah hampir sampai Kita coba percepat untuk tayangan ini Hingga ke pemasangan hoistkrain yang kedua Sudah hampir sampai di bawah pemasangan hoistkrain yang kedua Kita lihat progresnya disini Nah ini hoistkrain yang kedua sudah mulai diturunkan Untuk nanti berikutnya boxkinder sudah bisa diangkat Lalu ditarik Ke bagian pemasangan boxkinder Dan di bawah ini ada pekerja yang nanti akan mengencangkan bagian dari hoistkrain yang kedua ini Jadi ini dibautkan ya Dari luar Dan dibautnya dari dalam Ini sangat mirip sekali dengan pemasangan baut angkur Bedanya ini dipasangkan dari atas Dan pekerja yang berada di dalam boxkinder Yaitu menguatkan dari hoistkrain ini Supaya bisa mengangkat girder Dan bisa terlepas dari kometo transporter Terima kasih telah menonton Nampaknya sudah selesai Dan ini adalah detik-detik dari diangkatnya girder Dari atas kometo transporter Terima kasih telah menonton Pengecekan ulang sepertinya sobat Dan sudah selesai Ya komando mulai abak-abak dan mulai diangkat sobat Kita perhatikan Terima kasih telah menonton Ya terangkat Nampak ya sobat bergoyang Sebenarnya ini tidak heran ya Kalau sedikit bergoyang seperti ini Karena tali dari hoistkrain ini Cukup panjang Agak sedikit landa Jadi pergerakan dari lepasnya girder Dari atas kometo transporter Itu bisa saja terjadi gerakan Seperti tadi sobat Tentunya ini gerakan yang biasa saja Sudah diangkat sempurna Dan disini bisa kita lihat Atas dari bagian girder ini Sudah nampak rata ya Sudah sejajar Kita lihat ulang Dengan dipercepat Ini adalah proses Untuk pemasangan hoistkrain yang kedua Untuk 100% terangkat Beban girder Dari atas kometo transporter Rata-rata panjang box hider ini 32 meter Dengan berat 780 ton Hampir 800 ton ya Jadi posisi seperti ini Bebannya terbagi dua ya 50% oleh kometo transporter Dan 50% nya lagi Oleh gator launcher Dan nanti setelah ini bisa diangkat Bebannya semuanya Oleh gator launcher tentunya Ya kita perhatikan lagi Mulai diangkat Ya betul Sedikit bergoyang ya Karena memang terlepas dari Transporter Dan sekarang semua bebannya Pindah ke girder launcher Langsung ditarik Ke bagian gawang Antara pilar dan pilar Untuk dilakukan pemasangan berikutnya Diturunkan terlebih dahulu ya Lalu nanti ada pemasangan Angkur bolt Atau baut girder Dan kometo sudah bisa bergerak Meninggalkan pemasangan Kabin depan sudah mulai diputar Box girder langsung diturunkan Ini nanti sampai setengah dari Sejajarnya box girder yang sudah terpasang ya Karena sebelum sampai di atas pilar Nanti akan dipasang baut angkur Terlebih dahulu Ini sudah lama ya Saya penasaran Seperti apa sebenarnya Cara menarik box girder Dari atas kometo transporter Dan ternyata yang mendorong adalah Kometo transporter Gider launcher hanya mengangkat box girder Dan menurunkan box girder Memang bisa juga ya Untuk Gider launcher ini Sedikit menarik Box girder Tetapi itu posisinya Harus sudah terangkat Seperti itu Kalau untuk Didorong oleh Kometo transporter Dan itu pekerja yang melipat besi Dilipat sementara Mungkinnya untuk besi Bagian coran atas Gider Ya sudah langsung Pemasangan baut girder Hingga langsung Diturunkan dengan sempurna Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like video ini Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih sudah menonton video ini